Hai teman-teman ini adalah ukuran beserta istilahnya ini adalah ilustrasi pola baju cara meletakkan posisi kain PB panjang baju 141 dari A ke F atau ke bawah ini adalah garis bawah kampuh 1 cm ukur panjang baju 141 cm kemudian digaris selanjutnya yaitu membuat garis kampuh resleting belakang 2,5 cm digaris kemudian membuat kemiringan pundak dari A ke B turun 4 cm lalu digaris selanjutnya yaitu lebar bahu 40 cm dibagi dua 20 cm dari garis kampuh resleting 20 cm ini adalah untuk lubang leher 7 cm turun untuk lubang leher belakang 4 cm kemudian dibuat garis melengkung seperti ini lalu hubungkan Hai ini adalah lingkar dada B ke C diambil garis tengah yaitu garis X selanjutnya yaitu garis pinggang dari A ke D 42 cm atau 16,5 inci 42 cm 42 cm kemudian digaris ini adalah garis pinggang D dari A ke E adalah 56 cm ini adalah pinggul atau 22 inci kemudian digaris kemudian digaris selanjutnya yaitu lingkar dada 112 dibagi 4 sama dengan 28 cm lingkar pinggang 108 dibagi 4 sama dengan 27 cm di tandai kemudian hubungkan dari lingkar dada ke lingkar pinggang dengan garis melengkung kemudian dari garis B ke C dihubungkan seperti ini kemudian ukur garis X sesuai dengan ukuran kemudian garis kerung lengan dengan penggaris melengkung seperti ini ukur kembali lingkar ketiaknya ini cara membuat garis kupnat dari tengah 11 cm kemudian di garis turun dari garis LD 2,5 cm panjang kupnat rata-rata 25 cm kemudian ambil garis tengahnya tandai ketebalan kupnat 2-3 cm sesuaikan dengan kebutuhan maka garis pinggang ini ditambai 2,5 cm dan bentuk lagi garis pinggirnya untuk pinggang seperti ini selanjutnya yaitu lingkar pinggul 127 dibagi 4 sama dengan 32 cm 32 cm kemudian hubungkan garis pinggang ke garis pinggul dengan garis melengkung seperti ini selanjutnya yaitu menghubungkan dari garis E ke F lingkar bawah yaitu saya buat 200 cm dibagi 4 sama dengan 50 cm maka akan terbentuk nantinya di bawah ini garis melengkung caranya seperti ini caranya seperti ini dari garis D diukur ke bawah dari garis pinggang ukur ke bawah dari tengah ke bawah dan dari samping ke bawah samping kemudian hubungkan dengan garis seperti ini maka bagian bawah akan terbentuk garis melengkung kalau ingin ditambai lebarnya teman-teman juga bisa menambai dari garis E ke F atau bisa dari garis D tetapi umumnya dari garis E ke F diukur lagi dari garis E ke F atau D ke F dan bawah masih dengan garis melengkung kemudian potong dengan kampuh bawah yaitu 1 cm untuk kampuh samping baju 2-3 cm untuk kampuh kerung lengan 1 cm jangan banyak-banyak teman-teman karena kurang bagus kalau banyak-banyak cukup 1 cm saja leher pas di garis bahu cukup 1,5 cm maka posisi kain akan seperti ini teman-teman bentuk potongannya selanjutnya yaitu membuat badan bagian depan caranya seperti ini garis kampuh resleting dipasin dengan pinggiran tengah seperti ini ini karena dobel yang bagian depan terus dibuat garis seperti ini teman-teman ini ilustrasikan kain seperti ini kemudian potong sama persis dengan bagian belakang caranya seperti ini dulu bagian kerung leher jangan dulu dipotong kerungnya kerung lengan disamakan dulu teman-teman maka hasilnya akan seperti ini garisnya juga sama ini bagian depan oke untuk bagian depan garis X ini biasanya lebih pendek ya teman-teman maka dimasukkan lagi sesuai dengan ukuran ini lebar antar ketia ini biar tidak menggelembung bagian depan atau bagian belakang untuk kupnat depan ini teman-teman bisa langsung disamakan dengan bagian belakang atau sesuaikan dengan ukuran puncak dada customer teman-teman masing-masing selanjutnya yaitu membuat kerung leher bagian depan turun dari garis A ke bawah 10 cm kemudian dibuat garis melengkung teman-teman di kira-kira atau bisa menggunakan penggaris seperti ini kemudian digunting pas pada garis ini tidak ada kampuh selanjutnya pada garis bagian D di garis pinggang ini di jarum pentul teman-teman untuk meratakan bagian bawah biasanya bagian bawah ini akan ada yang memanjang yang bagian samping biar rata biar tidak ada yang panjang sebelah kemudian diangkat pertemukan garis D nya nah seperti ini garis D dipertemukan kita akan tarik bagian garis F yang bagian pinggir caranya seperti ini ini garis D nya di pertemukan dulu kemudian garis F yang bagian samping ini ditarik seperti ini teman-teman tarik dikit-dikit saja maka akan molor ini bagian pinggirnya ya teman-teman setelah itu kita rapikan di garis dulu kemudian digunting selesai untuk membuat pola bagian badan teman-teman untuk pola bagian lengan yaitu ada di video selanjutnya part yang kedua sekian dari saya semoga bermanfaat semoga bisa dipraktekan dan semoga berkah dan assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh selamat menikmati